Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita mulai saja, karena jam saya sudah lewat lumayan, ini hampir 10 menit Tadi saya habis bikin kopi sebentar, saya baru jeda jam 13.45 lebih tadi dari S2 Magister Lingkungan Jadi agak dur ini dari pagi jam 9 rapat terus, setengah satu tet langsung mulai kuliah Jeda 15 menit saya langsung masuk lagi di S2, kejar tayang Mudah-mudahan kata Rohim tidak kejar koin ya Maunya gitu, nggak kejar koin harusnya, cuman karena Pak Rohim ini nggak mau kompromi Ngasih jadwal, udah mending saya semester ini cuma dikasih satu Biasanya saya di S2 itu kemis ya, Sabtu ya, ini alhamdulillah Sabtu nggak dikasih lagi Alhamdulillah Sabtu saya cuma ngajar di S3, itu pun gantian sama Pak Yus Jadi nggak terlalu capek semester ini Baik kita mulai perkuliahan kita yang kedua hari ini Kita bicara tentang, hari ini saya akan menyampaikan tentang kerangka dasar politik hukum lingkungan Eh, kerangka dasar politik hukum Tapi mungkin saya nggak tahu, kalau saya share ini bisa dilihat nggak Mas Rohim ya Share virtual class ya Mas Rohim Kelihatan nggak virtual classnya? Kelihatan Prof Saya juga sering sepintas kilas melihatnya ini Tapi saya hari ini, tadi saya perhatikan lagi karena Pak Marjo sudah share ini Jadi saya ini terus terang dosen yang agak gaptek Sudah pernah ikut pelatihan Tapi begitu suruh buat ini Agak susah juga, karena ada beberapa perintah yang saya nggak begitu paham Tapi sudah dibuatkan oleh Pak Sumarja dengan materi yang saya kasih ke beliau Nah ini ternyata saya lupa Ternyata sudah ada tugasnya nih minggu kemarin Nggak apa-apa, dimulai aja dikumpul Dikumpul saja minggu depan, silakan Sudah ada tugas pertama rupanya di dropboxnya di sini Harusnya tugas kuliah pertama Ini sebetulnya tugasnya tradisional Ini tugas saya menurut saya, konvensional Tugas yang terkait dengan materi kuliah saya kemarin Jadi politik hukum itu sama nggak sih dengan ilmu politik Atau hubungan antara politik dan hukum Sudah saya jelaskan sih kemarin sebetulnya Monggo dari penjelasan itu singkat saja Dua lembar juga boleh Nanti ditulis tangan boleh Di scan, lalu di upload lagi di dropbox tugas di sini Jadi di kirim ke sini Jadi dibuka, tugasnya dibuat Di scan, nanti di upload ke dropbox tugas 1 Di sini Menurut saya nggak usah banyak-banyak Ini sudah kebanyakan tiga lembar Dua lembar aja sudah banyak Orang sama membedakan Beda antara politik hukum Sama ilmu politik Serta hubungan hukum dan politik Jadi jawabnya Kebetulan kita sudah kerjakan di word Sudah kerjakan di? Di word MS word Nggak apa-apa Tinggal di upload Tinggal di upload boleh Kalau sudah begitu Nggak usah di scan Nggak apa-apa Di upload aja di sini Ya Maaf prop Keterangannya bentuk PDF Ya kan tinggal di PDF-kan saja Wordnya Di save as Di save as PDF PDF Nggak susah Kalau yang tulis tangan Ya di scan Scan sekarang juga gampang Pakai handphone Nggak susah Dua menit Jadi itu udah Ya Tinggal di upload ke sini Saya Materi kita hari ini Berkaitan dengan Ini Rangka dasar Politik Hukum lingkungan Materinya pun Sudah bisa Di download di sini Jadi materinya bisa di download di situ Saya akan sampaikan Materi hari ini Tentang materi kedua itu Saya stop dulu itu Saya masuk ke materi kedua Hari ini tentang Kerangka dasar Politik Hukum Nah Kerangka dasar ini kan Artinya sebetulnya Berkaitan dengan Kalau kita mau cari Politik hukum Kemarin pun sudah Pintas sebetulnya Kita tuh bisa Lihatnya di mana Sebetulnya Lalu apa sebetulnya Prim Yang menjadi Pegangan kita Ya Ketika kita Kenamanya Berbicara tentang Politik hukum Sendiri Nah Politik hukum nasional Itu kan Kalau yang secara umum Kemarin kan Sudah saya sampaikan Politik hukum itu Adalah Kebijakan dasar Atau kebijakan negara Mengenai hukum Termasuk hukum yang dibentuk Atau akan dibentuk Termasuk yang akan Ditegakkan Dan ditegakkan Untuk apa Untuk mencapai Tujuan negara Kalau kita bicara Politik hukum nasional Artinya Kebijakan negara Kebijakan dasar Dari negara Negara siapa ya Indonesia Kan tanya disitu Dalam bidang hukum Yang akan dibentuk Dan ditegakkan Untuk mencapai Tujuan negara Tujuan negara itu ada di mana Apa tujuan negara Indonesia Paling mudah Kalau bicara Tujuan negara Indonesia Yaitu Orang hukum Kembali saja Ke undang-undang Dasar 1945 Jadi Pengertian Politik hukum nasional Itu Kebijakan dasar negara Mengenai Bidang hukum Yang akan dibentuk Dan ditegakkan Untuk mencapai Tujuan negara Kalau kita runut Dari sejarah Politik hukum nasional Itu mulai kapan Sebetulnya Saya Gak tahu Saya disini Masih ada materi itu Atau tidak Di mata kuliah ini Lupa saya Ketika saya Mengajar Sejarah hukum dulu Mau gak mau Kita akan Menelusuri Politik hukum itu Kalau bicara nasional Berarti kan Awal kemerdekaan Mulai Ya Sejak kita Apa namanya Memiliki Yang namanya Undang-Undang Dasar Disana kita lihat Sebetulnya Apa sih Yang menjadi Kebijakan Atau politik hukum Nasional kita Di dalam Undang-Undang Dasar itu Lalu implementasi Dari Undang-Undang Dasar Yang jelas Tujuan negaranya Ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Tapi Aturan-aturan Hukum yang ada Dalam rangka Mencapai tujuan itu Pada awal-awal Kemerdekaan Belum Sejalan Dengan Undang-Undang Dasar 45 Sebetulnya Kenapa Ini kira Negara kita baru merdeka Disana kita baru Melakukan Yang namanya Nasionalisasi Dan Transplantasi Hukum Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 45 Sebelum Diamant Demen Bahwa semua Badan negara Termasuk Aturan-aturan Yang ada Sebelum Kita merdeka Sepanjang Dianggap Tidak bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Dan kita belum punya Maka Diberlakukan Makanya kita punya KUHP Langsung Punya KUH Dagang Jadi yang Bapak Ibu Pelajari Sekarang Itu Yang jadi Pengacara Yang jadi Kuasa hukum Di bidang Perdata Itu masih Banyak Yang menggunakan Hukum Produk Pemerintah Belanda India Belanda KUHP KUHP Asalnya Dari Sana Kita Belum Punya KUHP Baru Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kita Punya Ya Pakai Yang Zaman Belanda Itu Kita Belum Punya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Sebagian Kita Sudah Punya Tapi Yang Kitab Itu Masih Berlaku Juga Jadi Artinya Memang Masih Banyak Yang Kita Belum Bisa Atau Belum Mampu Mengganti Itu Padahal Itu Sejarahnya Hanya Diberlakukan Berdasarkan Asas Konfordansi Bahwa Aturan-aturan Di jaman Belanda Itu Diberlakukan Jadi Kalau kita Lihat Dari Pengertian Ini Sebetulnya Unsurnya Apa Ada Kebijakan Dasar Dari Negara Ada Hukum Yang Akan Dibentuk Ada Hukum Yang Akan Ditegakkan Untuk Mencapai Tujuan Negara Kita Bedah Ini Kebijakan Dasar Negara Itu Sebetulnya Dimana Kemudian Hukum Yang Akan Dibentuk Itu Seperti Apa Arahnya Ini Sudah Berbicara Mengenai Arah Kebijakan Hukum Nasional Sebetulnya Apakah Kita Mau Bentuk Hukum Baru Mengganti Hukum Pemerintah Zaman Belanda Kalau Diganti Dengan Baru Arahnya Kemana Ini Bisa Menjadi Tolok Ukur Kita Melihat Nanti Oh Ternyata Hukum Yang Akan Dibentuk Itu Harusnya Tidak Gitu Undang Undang Dasar Itu Mintanya Hukum Yang Seperti Ini Ternyata Undang Undang Yang Ada Sekarang Yang Seperti Ini Kalau Begitu Undang Undang Yang Ada Sekarang Ini Bertentangan Dengan Amanah Atau Bertentangan Dengan Politik Undang Undang Dasar 40 Baru Naik Lagi Pak Kalau Bertentangan Begitu Gimana Caranya Ya Kalau Enggak Mau Ngikuti Bertentangan Dengan Hati Nurani Silahkan Gunakan Kewenangan Yang Namanya Judicial Review Kepada Mahkamah Konstitusi Hukum Yang Ditegakkan Seperti Apa Bagaimana Menegakkan Itu Kan Perlu Aparatur Perlu Sarana Dan Segala Macam Ini Sudah Diamanahkan Dalam Konstitusi Tidak Nanti Kita Lihat Dalam Rangka Apa Mencapai Tujuan Negara Tujuan Negaranya Apa Tujuan Negaranya Kita Lihat Disini Tujuan Negara Itulah Sebetulnya Yang Harusnya Menjadi Tujuan Politik Hukum Nasional Jadi Kalau Kita Lihat Tujuan Politik Hukum Nasional Kita Itu Ada Dua Sebetulnya Pertama Dalam Rangka Menciptakan Sistem Hukum Nasional Nanti Ditanya Sistem Hukum Nasional Yang Seperti Apa Apakah Termasuk Sistem Hukum Yang Zaman Belanda Itu Apakah Sistem Hukum Yang Murni Kita Bentuk Sendiri Lalu Yang Kita Bentuk Sendiri Sumbernya Dari Mana Apakah Yang Bersumber Dari Hukum Islam Apa Yang Bersumber Dari Hukum Adat Atau Yang Bersumber Dari Hukum Barat Atau Seperti Apa Setelah Kita Bentuk Dengan Meramu Misalnya Berbagai Sumber Itu Untuk Mencapai Apa Sistem Hukum Nasional Kita Itu Tujuan Negara Apa Yang Menjadi Cita-cita Bangsa Indonesia Visi Indonesia Dalam Undang Dasar Kalau Kita Lihat Apa Sebetulnya Visi Kalau Sekarang Lebih Konkret Ada Visi 2025 2025 2025 Visi Indonesia 2025 2045 Visi Indonesia Tapi kan Sebetulnya Sebetulnya Indonesia Maju Adil Makmur Itu kan Sekarang Tapi Kalau Baca Undang-Undang Dasar 45 Itu Dimana Kita Bisa Melihat Itu Sebetulnya Gak Hanya Sesimpel Indonesia Maju Adil Makmur Gitu Ada Di Pembukaan Baca Tujuan Nasional Tujuan Bernegara Ya Bisa Dibuka Di sana Nanti Ada Empat Tujuan Bernegara Jadi Itulah Cita-cita Bangsa Indonesia Kalau Dari Sisi Ekonomi Cita-cita Terakhir Yang Ada Di Pembukaan Itu Kan Ingin Mewujudkan Yang Namanya Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat Sebetulnya Bukan Kemakmurannya Pak Hidayat Ya Kan Bukan Kemakmurannya Pak Akib Tapi Kemakmuran Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat Bukan Kemakmuran Konglomerat Bukan Kemakmuran Pemilik Modal Bukan Kemakmuran Penguasa Bukan Kemakmuran Siapa-siapa Tapi Kemakmuran Seluruh Rakyat Indonesia Yang Mana Bangsa Indonesia Itu Nah Ini Konsepnya Memang Kebetulan Ini Saya Lagi Nyusun Materi Untuk Perkuliahan S3 Saya Coba Turunkan Itu Sebetulnya Dalam Konsep Kita Berhukum Sekarang Ini Sebetulnya Tidak Bisa Lupa Bukan Tidak Bisa Lupa Tidak Bisa Lepas Kalau Baca Bukunya Sacriptora Harjo Itu Cara Berhukumnya Bangsa Indonesia Sekarang Ini Adalah Warisan Cara Berhukumnya Orang Eropa Jadi Semacam Apa Namanya Warisan Cara Berhukumnya Orang Orang Eropa Orang Barat Westernisasi Kenapa Karena Memang Sebetulnya Yang Namanya Negara Hukum Modern Itu Itu Bersumber Dari Bagaimana Cara Bagaimana Sistem Hukum Dibentuk Untuk Kepentingan Bangsa Bangsa Modern Untuk Kepentingan Negara Yang dikenal Dengan Negara Modern Nah Negara Modern Yang diiringi Dengan lahirnya Hukum Modern Itu Lahirnya Di Eropa Bukan Di Indonesia Bukan Di Jepang Bukan Di Cina Bukan Di Arab Tapi Di Eropa Sejarahnya Hukum Itu Berkembang Di Yunani Dan Romani Perkembangan Hukum Itu Lahir Di Roma Nanti Timbul Timbul Pertanyaan Kenapa Tidak Lahirnya Di Jepang Kenapa Hukum Tidak Lahirnya Di Cina Tidak Lahir Di Jepang Tapi Lahir Di Eropa Nah Itu Jawabannya Panjang Nanti Kalau Mau Baca Sejarahnya Yang Jawabannya Karena Memang Sebetulnya Konsep Rule Of Law Kemudian Yang Dikembangkan Pertama Kali Oleh Jerman Dengan Istilah Restart Itu Sebetulnya Adalah Dalam Rangka Proses Pembebasan Kaum Dimulai Dari Yang Namanya Biodal Kemudian Masuk Ke Jaman Stendestat Masuk Ke Negara Modern Itu Pertempuran Sebetulnya Antara Kaum Cendekia Dengan Kaum Gereja Dalam Mereka Membebaskan Diri Karena Mereka Menganggap Bahwa Dalam Ponsep Negara Modern Harus Ada Hukum Yang Menjamin Kebebasan Individu Dan Kebebasan Apa Namanya Pemilik Orang Berduit Berjuis Kaum Berjuis Oleh Karena Itu Maka Konsep Hukum Di Negara Negara Sekarang Ini Termasuk Indonesia Tidak Bisa Lepas Sebetulnya Akarnya Itu Dari Mana Sebetulnya Akarnya Itu Adalah Dari Konsep Atau Ideologi Yang Namanya Individualistik Kapitalistik Ideologinya Dari Sama Jadi Apa Namanya Kalau baca Sejarahnya Panjang Sekali Dan Itulah Menyebabkan Lahirnya Yang namanya Perkembangan Hukum Menjadi Dominan Yang dinamakan Dengan Aliran Atau Pandangan Pandangan Tentang Hukum Tertulis Yang Menjadi Pegangan Utama Dengan Aliran Yang dikenal Dalam Hukum Aliran Positivistik Positivisme Hukum Sebenarnya Awalnya Dari Sana Meskipun Sebetulnya Kalau Anda Baca Lagi Secara Dalam Konsep Restat Dengan Konsep The Rule of Law Yang ada Sama-sama Di Eropa Itu Punya Sejarahnya Sendiri Yang Berbeda Karena The Rule of Law Itu Lahir Di Negara Eropa Yang Menggunakan Sistem Hukum Bukan Civil Law Tapi Common Law System Lebih Mengutamakan Kepada Keadilan Melalui Proses Peradilan Sehingga Dikenal Dengan Ajaran Yang Namanya Jadmit Law Presiden Sementara Hukum Yang Dimulai Restat Yang Diadopsi Tapi Dikembangkan Oleh Jerman Lalu Masuk Ke Apa Namanya Belanda Dan Beberapa Negara Indonesia Itu Menggunakan Sistem Yang Namanya Civil Law System Lebih Mengutamakan Yang Namanya Hukum Tertulis Dalam Bentuk Undang Undang Jadi Itulah Sebetulnya Kalau Anda Sejarah Baca Sejarahnya Sejarah Negara Hukum Itu Ada Dua Kelompok Besar Yang Sama-sama Lahir Di Eropa Ada Di Konsep Restat Dan Ada Konsep The Rule Of Law Dua-duanya Punya Sejarah Yang 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 Khas Yang Berbeda Nah Kita Lihat Kerangka Dasarnya Itu Sebetulnya Politik Hukum Nasional Itu Kalau Kita Lihat Mengarahkan Kepertama Kepada Cita-cita Bangsa Atau Tujuan Bernegara Tadi Kan Sebetulnya Kalau Sekarang Apa Namanya Indonesia Maju Adil Makmur Sebetulnya Itu Sudah Menjadi Sebuah Kerangka Dasar Dari Yang Namanya Pembangunan Hukum Di Indonesia Kita Lihat Bahwa Kerangka Dasar Dari Politik Hukum Itu Harusnya Hukum Apapun Yang Ada Itu Dalam Rangka Menciptakan Cita-cita Atau Mengarah Kepada Cita-cita Bangsa Yaitu Masyarakat Adil Makmur Berdasarkan Pancasila Nah Secara Lebih Konkret Ada Pembukaan Yang Berkaitan Dengan Tujuan Negara Ada Empat Mana Satu lagi Cuman Tiga Oh ya Yang Dini Di sebelah Jadi Ada Empat Tujuan Bernegara Yang Pertama Melindungi Segenap Bangsa Dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia Yang Kedua Memajukan Kesejahteraan Umum Yang Ketiga Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dan Yang Kelima Melaksanakan Ketertiban Dunia Berdasarkan Kemerdekaan Perdamaian Abadi Dan Keadilan Sosial Nah Ini Panjang Sebetulnya Dan Ini Luas Tesis Bapak Ibu Beratus Ratus Tesis Pun Sebetulnya Tidak Akan Habis Kalau Bapak Ibu Mengupas Mengupas Tesis Bapak Ibu Dikaitkan Dengan Tujuan Bernegara Dan Semua Dan Semua Substansi Hukum Kita Harusnya Dilandaskan Kepada Politik Hukum Nasional Dalam Rangka Mencapai Tujuan Ini Hukum Lingkungan Misalnya Yang saya Pegang Yang saya Ajar Hukum Lingkungan Yang saya Ajar Itu Harusnya Dalam Rangka Mencapai Ini Melindungi Seluruh Tumpah Darah Indonesia Melindungi Bumi Air Ruang Angkasa Termasuk Kepentingan Segenap Bangsa Ini Luar Luar Biasa Sebetulnya Luar Biasa Sebetulnya Makna Melindungi Segenap Bangsa Dan Seluruh Tumpah Darah Itu Makanya Kita Ikut Dalam Yang Yang Kelima Ini Melaksanakan Ketertiban Dunia Dalam Rangka Melindungi Segenap Bangsa Dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia Jadi Kita Sudah Tahu Disini Sebenarnya Bangsa Dalam Konteks Bahasa Ini Kita Tahu Negara Kita Plural Sangat Beragam Suku Bangsanya Ada Lampung Batak Sunda Dan Segala Macem Segenap Bangsa Dilindungi Tidak Memandang Satu Sebagai Satu Yang Dominan Terhadap Yang Lain Tidak Ada Diskriminasi Kemudian Seluruh Tumpah Darah Seluruh Isinya Bumi Air Ruang Angkasa Melalui Aturan Aturan Di Bidang Lingkungan Aturan Aturan Di Bidang Pertambangan Di Bidang Mineral Batu Bara Bidang Migas Dan Lain Termasuk Di Bidang Agraria Tanah Memajukan Kesejahteraan Umum Jadi Tujuan Bernegara Artinya Hukum Yang Ada Aturan Yang Ada Itu Bukan Untuk Melindungi Bukan Untuk Menyejahterakan Sekelompok Ini yang Seharusnya jadi Tolok Ukur Bapak Ibu Ketika Nulis Tesis Atau Nulis Makalah Apakah Aturan Yang ada Sekarang Ini Sudah Mencerminkan Ini Apakah Undang Undang Misalnya Apa Misalnya Undang Undang Yang Terkait Dengan Persoalan Persoalan Sumber Daya Alam Katakanlah Selain Untuk Melindungi Sumber Daya Alam Itu Sendiri Apakah Juga Sekaligus Dalam Mensejahterakan Masyarakatnya Atau Tidak Bisa Dilihat Tolok Ukurnya Dalam Aturan Aturan Itu Undang Undang Mineral Batubara Misalnya Undang Undang Itu Selain Untuk Mengatur Penggunaan Pemanfaatan Mineral Dan Batubara Substansinya Itu Pro Siapa Disitu Seberapa Banyak Aturannya Melindungi Masyarakat Kecil Disana Seberapa Banyak Aturannya Melindungi Petambang Petambang Tradisional Seberapa Banyak Aturan Melindungi Kekayaan Kita Atau Justru Sebaliknya Aturan Itu Justru Digunakan Untuk Sebesar Besarnya Orang Mudah Masuk Mudah Menggali Mudah Menggunakan Kekayaan Alam Yang Ada Di Negara Kita Pak Jangan Kita Kalau Ngomong Begitu Seolah Kita Tidak Pernah Mengatakan Hukum Yang Ada Hukum Yang Benar Hukum Yang Bagus Tugas Kita Salah Satunya Tidak Memuji Aturan Yang Ada Tugas Kita Salah Satunya Menguliti Aturan Itu Mengkaji Aturan Itu Sejauh Mana Kelemahan Aturan Itu Kelemahan Kelemahan Itulah Yang Anda Analisis Anda Tulis Lalu Berikan Perspektif Positif Perspektif Kedepannya Seperti Apa Kalau Kita Hanya Memuji Saja Ya Tidak Usah Nulis Makanya Kadang Dalam Ujian Ada Dosen Saya Setuju Dengan Pertanyaannya Dia Langsung Menanyakan Dengan Pertama Mahasiswa S3 Anda Mau Saya Puji Atau Mau Saya Kritik Kalau Mau Saya Puji Lima Menit Saya Selesai Tapi Kalau Mau Saya Kritik Bisa Setengah Jam Saya Kritik Jadi Kalau Saya Sebagai Mahasiswa Harusnya Saya Dikritik Kalau Cuma Dikuji Ngapain Gak Ada Masukan Saya Justru Dikritik Itulah Kita Bisa Membangun Sebuah Konsep Yang Lebih Bagus Dari Apa Yang Kita Tulis Jadi Kita Bisa Lihat Aturan Di Bidang Minerba Aturan Di Bidang Agraria Aturan Di Bidang Pertanahan Sekarang Misalnya Undang-Undang Pertanahan Kita Undang-Undang Pertanahan Kan Dibuat Tahun 60 Ada Beberapa Hal Sebetulnya Sudah Tidak Cocok Meskipun Visinya Atau Politik Hukum Saya Masih Sangat Setuju Dengan Ketentuan Yang Ada Di UPA Itu Prinsip Dasarnya Kan Sebetulnya Tanah Itu Adalah Untuk Petani Tanah Untuk Rakyat Tanah Punya Fungsi Sosial Juga Meskipun Demikian Kemudian Yang Ketiga Aturan Aturan Yang Ada Itu Tetap Harus Mendukung Dalam Konsep Dalam Rangka Mencapai Tujuan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Nah Kehidupan Bangsa Ini kan Mencerdaskan Ini kan Artinya Aturan Aturan Yang Ada Itu Harus Dalam Rangka Bagaimana Undang-Undang Terutama Di Bidang Pendidikan Itu Dalam Rangka Mencerdaskan Bukan Buat Makin Bodoh Saya Gak Tahu Apa Namanya Aturan Di Bidang Pendidikan Ini Saya Kira Luar Biasa Dinamisnya Saya Rasa Tujuannya Memang Dalam Rangka Ini Tapi Ada Hal Yang Kurang Bagus Menurut Saya Ketika Terlalu Dinamis Artinya Gini Pak Hidayat Gak Tahu Ngalami Apa Enggak Kalau Saya Dulu Ngalami Buku Itu Bisa Diwariskan Kepada Beberapa Generasi Terutama Yang SD SMP SMA Kalau Perguruan Tinggi Gak Pernah Bukunya Yang Ketinggalan Buku Yang Saya Tulis 20 Tahun Yang Lalu Misalnya Bisa Dipakai Sekarang Paling Tidak Konsep Besarnya Yang Kita Pakai Saya Di Lemari Saya Ini Ada Bukunya Muhammad Yamin Ada Bukunya Buku-buku Tua Ada Kenapa Itu Sangat Penting Untuk Kita Mempelajari Politik Hukumnya Kita Bisa Menggali Dari Berbagai Literatur Tua Saya Misalnya Kita Bisa Menggali Pasal Sekian Ini Undang Dasar Sebetulnya Sejarahnya Seperti Apa Dulu Maunya Kemana Sebetulnya Kalau Buku-buku Sekarang Sudah Ditulis Tulis Ulang Kadang-kadang Penyampaian Sudah Terpotong Terpotong Tapi Kalau Kita Baca Teks Aslinya Ada Muhammad Yamin Saya Bisa Lihat Sebetulnya Versinya Muhammad Yamin Seperti Apa Jadi Kita Bisa Lihat Dalam Konteks Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Itu Sebetulnya Ada Yang Sangat Dinamis Saya Katakan Buku-buku SMP SD SMA Tiap Tahun Ganti Kayaknya Bukunya Ganti Terus Kurikulum Ganti Terus Saya Bukan Orang Pendidikan Tapi Saya Yakin Tujuannya Bagus Dalam Menyesuaikan Dengan Perkembangan Tapi Apakah Bukunya Harus Ganti Terus Kayaknya Tidak Tidak Mantap Yang Saya Tidak Tidak Kalau Sekarang Bapak Ibu Yang Punya Anak Masih SMP SMA Kalau Dulu Setiap Anak Saya Naik Kelas Buku Anak Saya Yang Di Atasnya Ganti Terus Anak Saya Yang Nomor Dua Itu Kan Selisih Dua Tahun Dengan Anak Saya Anu Itu Begitu Anak Saya Naik Kelas Adeknya Naik Kelas Bukunya Sudah Gak Dipakai Lagi Mulai Dari SD SMA Buku Di rumah Saya Itu Buku SMP SMA Itu Sudah Sudah Nggak Ngerti Lagi Saya Sudah Kasih Berapa Banyak Ketempat Orang Masih Banyak Juga Habis Habis Karena Sementara Di Jaman Kami Dulu Sekolah Buku Kayaknya 5-6 Tahun Agak Diganti Juga Nggak Apa Apa Kan Prinsip Prinsip Dasar Yang Buku Tentang PM Buku Tentang Pancasila Buku Tentang Apa Itu Nggak Terlalu Banyak Berubah Sebetulnya Sehingga Aturannya Kadang-kadang Jadi Memberatkan Meskipun Tujuannya Mencerdaskan Tapi Malah Menurut Saya Jadi Memberatkan Ini Bisa Kita Evaluasi Sebetulnya Aturan-aturannya Seperti Sekarang Banyak Ketentuan Ketentuan Baru Tentang Pendidikan Bapak Ibu Yang S2 Nggak Banyak Kena Aturan Itu Yang S2 S3 Tidak Banyak Kena Aturan Yang S1 Kurikulumnya Luar Biasa Berubah Dari 2019 2020 Ini Banyak Sekali Merdeka Belajar Merdeka 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 Segala Macem Merdeka Saya bilang Nggak usah Kuliah Jadi Sarjana Merdeka Daptar Kuliah Online Sudah Jadi Sarjana Saya bilang Sekarang Kuliah Online Sudah Masuk Dua Tahun Online Semuanya Dipermudah Sudahlah Sudah Sarjana Ini Saya Kadang-kadang Bingung Juga Meskipun Ada Soal Yang Positif Sebetulnya Dari Kampus Merdeka Merdeka Belajar Itu Kalau Mahasiswa Pak Hidayat Masih S1 Misalnya Pak Hidayat Bisa nih Kuliah Diundit Bisa Kuliah Diusuh Dengan Ngambil Mata Kuliah Di sana Ada yang Positif Memang Tapi kan Banyak Hal Yang Menurut Saya Terutama Untuk Orang Hukum Agak Susah Karena Standarisasinya Belum Ada Magang Misalnya Magang Di tempat Hidayat Tidak Sama Magang Di tempat Orang Lain Magang Di tempat Pengacara Yang Baru Dengan Pengacara Yang Senior Akan Beda Hasilnya Indikator Penilainya Sudah Ada Belum Belum Ada Bener Banget Bener Banget 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 Menstandarisasi Kampus Merdeka Merdeka Belajar Itu Pusing Pusing Sekali Banget Melepaskan Anak Tanpa Tanpa TUS Wah Itu Sehingga Kita Dipanggil Kayak praktisi Kita kan Dipanggil Untuk Minta Apa TUS Karena Kampus Nintri Belum Punya Kita Membingungkan Jadi Dia praktik Di tempatnya Akuntannya Tempatnya Pak Hidayat Misalnya Dalam Tanda Petik Mungkin Yang Sudah Mapan Nanti Magang Di tempat Akuntan Yang Baru Buka Atau Ini Lalu Gimana Ngukurnya Mau Jadi Pengacara Dia Magang Di tempat Hotman Paris Atau Hormat Situmpul Mau Disamakan Dengan Yang Orang Baru Lulus S1 Fakultas Hukum Sudah Lulus PKPA Sama Nggak Kalau H H Sama Dia Punya H Itu Nah Seperti Seperti Itu Yang Bikin Kita Ini Ini Kacau Kalau Nggak Tules Disiapkan Dulu Bisa Kacau Dan Itu Besar Kalau Nggak Salah Magang Itu Berapa SKS Bisa Ngambil Di Kuliah Di Luar Itu Bisa 20 SKS Itu Nah Ini Yang Jadi Hal Yang Memang Ada Positifnya Artinya Mahasiswa S1 Itu Bisa Diberikan Ragam Pilihan Mau Kuliah Anda Mau Kuliah Di Undip Dua Semester Boleh Monggo Anda Mau Riset Sama Profesormu Dua Semester Monggo Anda Mau Magang Di Kantor Mana Itu Empat Bulan Atau Sama Bulan Monggo Diberikan Pilihan Yang Banyak Tapi Persoalannya Memang Sekarang Standarisasinya Itu Yang Masih Belum Kalau Orang Unila Misalnya Meskipun Sekarang Sudah Ada Kerjasamanya Sekarang Katakanlah Orang Unila Kuliahnya Di Dia Ngambil Matak Kuliah Misalnya Itu PUI Undip Segala Macem Kita Yang Untung Kita Yang Untung Pertanyaannya Kalau Dibalik Kalau Orang UI Ngambil Kuliahnya Di Kita Siapa Yang Untung Kita Yang Untung Lagi UI Sebetulnya Mahasiswanya Ya Kalau Mahasiswanya Pengen Ilmu Kalau Saya Sebagai Mahasiswa Diberikan Kemudahan Begini Saya Pilih Kampus Top Untuk Saya Masuk Kuliah Saya Nggak Bisa Masuk UI Saya Kuliahnya Nggak Bisa Masuk UI Misalnya Saya Pengen Masuk Kuliah Di U Minimal Satu Mata Kuliah Kalau Yang Punya Perspektif Seperti Itu Kalau Yang Perspektif Daripada Capek-capek Saya Kuliah Di Sana Bisa Lulus Juga Tiga SKS Kuliah Sebentar Bisa Lulus Sana Itu Itu Kacau Nanti Lulusnya Dari Mana Unila Itu Persoalannya Sementara 20 SKS Bukan Dari Unila Tapi Dari U Mana Nggak Tahu Kita Itu Salah Satu Kelemahannya Meskipun Kita Sudah Antisipasi Kita Sudah Membuat Kuliah Itu Bisa Dengan Tempat Tempat Yang Sudah Kita Adakan Kesepakatan Bersama Sudah Ada MOU Jadi Artinya Ini Masih Proses Kemudian Yang Ini Melaksanakan Ketertiban Dunia Berdasarkan Kemerdekaan Perdamaian Abadi Yang Terakhir Ini Aspek Hukumnya Itu Dalam Mereka Mewujudkan Keadilan Sosial Ini Yang Masih Menjadi Persoalan Di Bidang Hukum Persoalan Di Bidang Hukum Itu Kalau Kita Lihat Saya Katakan Tadi Eropa Centris Itu Hukum Modern Itu Meskipun Yang Ada Yang Berasal Dari Konsep The Rule Of Law Sebetulnya Konsep Negara Modern Itu Awalnya Dari Eropa Itu Lebih Mengutamakan Hal-hal Yang Bersifat Kepastian Hukum Kepastian Hukum Itulah Menjadi Hal Yang Utama Hukum Yang Positif Yang Ditulis Tertulis Berlaku Di Sebuah Negara Tendita Hati Ada Sanksi Dan Seterusnya Jadi Bersifat Otonom Dan Seterusnya Lepas Dari Awalnya Itu Dari Persoalan Persoalan Keadilan Jadi Nanti Kalau Bapak Ibu Sejarah Ada Mata Kuliah Teori Hukum Konsep Hukum Yang Pertama Konsepnya Dimulai Dari Aristoteles Misalnya Dimulai Dari Yang Plato Segala Macem Semua Gagasan Gagasan Tentang Hukum Di Zaman Itu Di Zaman Kegelapan Itu Di Zaman Romawi Yunani Itu Konsep Dasarnya Awalnya Adalah Konsep Tentang Keadilan Sebetulnya Tapi Konsep Itu Memudar Ketika Di Zaman Oklarung Di Zaman Pencerahan Di Zaman Munculnya Hukum Modern Abad XIX Yang Lebih Mengutamakan Kepastian Hukum Daripada Keadilan Ini Dibawa Ke Negara Negara Jajahan Eropa Termasuk Indonesia Sehingga Hukum Yang Ada Di Indonesia Itu Dianggap Sebagai Sebuah Hukum Yang Kita Menganut Ajarannya Teori Kelson Hukum Berjenjang Hukum Yang Ajaran Hukum Yang Hukum Murni Hukum Lepas Dari Raganya Dari Rohnya Yang Namanya Moral Yang Rohnya Disana Ada Keadilan Sehingga Keadilan Pun Dianggap Keadilan Yang Bersifat Prosedural Bukan Keadilan Yang Substansial Pokoknya Kalau Hukum Sudah Dilaksanakan Sesuai Bunyi Aturan Itulah Tujuannya Tercapai Padahal Tidak Seperti Jadi Jadi Ada Basis Moralnya Ditinggalkan Oleh Hukum Sementara Hukum Itu Awalnya Berkembang Menurut Teori-teori Hukum Alam Teori-teori Hukum Alam Yang Namanya Thomas Hobbes Segala Macem Itu Itu kan Dulunya Sebetulnya Beranjak Dari Keadilan Itulah Yang Menjadi Hal Yang Utama Disana Baik Berkaitan Dengan Keadilan Saya Baca Tulisannya Pak Sukanto 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 Yang Bapaknya Suriyono Sukanto Maksudnya Pak Ini Pak Suriyono Sukanto Pak Suriyono Sukanto Suriyono Sukanto Ya Oke Nah Itu kan Dia Di Prinsip Penekakan Hukum Karena Dia bilang Ada Sebelas Penekakan Hukum Nah Dia Ada Bilang Begini Penekakan H-Asasi Individu Maupun Kelompok Walau Harus Mengorbankan Kepentingan Sosial Itu Maksudnya Gimana Prof Gimana Penegakan H-Asasi Individu Maupun Kelompok Walaupun Harus Mengorbankan Kepentingan Sosial Itu Perspektif Nomor 1 Dari Beliau Nulis Nulis Itu Polak Balik Kalimatnya Saya Gimana Maksudnya Ya Itu Salah Satu Ciri Negara Hukum Modern Itu Adalah Dalam Rangka Menegakkan H-Asasi Manusia Melindungi H-Asasi Manusia Itu Konsep Barat Sebetulnya Jadi Kalau Kita Pahami Nanti Konteksnya H-Asasi Manusia Itu Saya Kembali Sedikit Mungkin Agak Kembali Tapi Sudah Pernah Saya Sampaikan Kalau Bapak Ibu Baca Di Undang Dasar 45 H-Asasi Manusia Dulu Cuma Satu Pasal Pasal 29 Yang Murni H-Asasi Sebetulnya Selebihnya Bukan H-Asasi Tapi Hak Warga Negara Di Dalam Undang Dasar Sebelum Mandemen Perdebatannya Dulu Kenapa Karena Sebetulnya Soekarno Itu Gak Mau Dulunya Gak Mau Memasukkan Konsep H-Asasi Itu Begitu Banyak Di Dalam Undang Dasar Karena Dia Bilang H-Asasi Itu Konsepnya Dari Barat Sumbernya Itu Dari Inggris Sama Dari Perancis Inggris Dikenal Dengan Yang Namanya Piagam Makna Cek Sementara Di Perancis Dikenal Dengan Yang Namanya Revolusi Perancis Artinya Memang Soekarno Dulu Sudah Memang Gak Mau Banyak Banyak Ngatur Ham Dulunya Sejarahnya Tetapi Seiring Dengan Bukan Seiring Dengan Tetapi Waktu itu Soekarno Hatta Yang Minta Diatur Ditambahlah Kata Kata Mohamed Hatta Kenapa Karena Itu Mereka Jaminan Bagi Warga Negara Untuk Dilindungi Kalau Nanti Ada Penguasa Termasuk Soekarno Sendiri Nanti Misalnya Berbuat Sesuatu Yang Melanggar Hak Asasi Kalau Ini Tidak Ada Aturannya Siapa Yang Melindungi Maka Dibuatlah Aturan Itu Sedikit Dalam Perkembangannya Negara Negara Di Dunia Baik Negara Barat Maupun Timur Dalam Perkembangannya Kan Banyak Apa Namanya Mengatur Tentang Hak Asasi Sebagai Ciri Dari Sebuah Negara Hukum Karena Negara Hukum Salah Satu Ciri Mendasarnya Perlindungan Teratap Hak Asasi Manusia Di Kalau Saya Baca Kontek Kalimatnya Suruna Sukanto Tadi Memang Konsep Hak Asasi Itu Konsep Individual Liberal Individual Karena Konsepnya Memang Dari Barat Konsep Hak Asasi Manusia Itu Menghargai Melindungi Hak Asasi Manusia Tanpa Diskriminasi Suruna Tengah Menambahkan Tadi Bahkan Terhadap Kepentingan Sosial Pun Harus Diutamakan Gitu Kan Tapi Menurut Saya Ada Batas Itu Tidak Ada Hak Asasi Manusia Yang Tanpa Batas 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 Itulah Diatur Oleh Hukum Atau Diatur Oleh Norma Norma Apa Namanya Moral Kebiasaan Dan sebagusnya Itu Saya beri contoh Gini Aja Kalau Di sebelah Pak Hidayat Itu ada Orang Sakit Rumahnya Itu lagi Musibah Kematian Atau Sakit Pak Hidayat Mau hidupkan Sebuah Sonsystem Sebesar Besarnya Dari Sisi Hak Asasi Itu Hak Pak Hidayat Saya Mau hidupkan Sebesar Apapun Rumah Saya Nggak ada Urusan Dengan Kamu Tapi Dalam Konteks Hak Asasi Jangan Lupa Hak Asasi Kita Itu Dibatasi Oleh Hak Asasi Orang Lain Itulah Konteknya Hak Asasi Kita Juga Di Border Di Garis Dibatasi Juga Oleh Hak Orang Orang Juga Punya Hak Untuk Tidak Diganggu Punya Hak Untuk Tidak Terganggu Pendengarannya Terganggu Hidupnya Terganggu Kenyamanannya Sehingga Dengan Dasar Hak Asasi Itu Dia Juga Bisa Komplain Kepada Kita Artinya Hak Asasi Itu Bukan Sesuatu Yang Tanpa Batas Meskipun Dalam Konsep Barat Jadi Kalau Anda Baca Di Beberapa Literatur Barat Misalnya Agak Kurang Enak Sih Nyampein Bahasanya Enggak Enak Kalau Bukan Di Zoom Bisa Bisa Sampaikan Jadi Konsep Dalam Hubungan Perkawinan Pun Tidak Boleh Misalnya Di kamar Sebelah Atau Di Plet Sebelah Itu Semaunya Teriak Teriak Sebelahnya Terganggu Misalnya Mengganggu Orang Lain Juga Kira-kira Seperti Itu Jadi Memang Konsepnya Menurut Saya Tidak Terlepas Dari Konsep Hak Asasi Yang kita Anut Sekarang Konsep Hak Asasi Banyak Yang sejarahnya Memang Dari Barat Lalu Hak Asasi Yang Seperti Apa Yang Harusnya Kita Adopsi Di Kita Inilah Yang Kita Kenal Dengan Sebetulnya Hak Asasi Yang Ada Di Kita Harus Juga Mengakomodir Kepentingan Yang Ada Mengakomodir Peculiar Form Atau Kebiasaan Atau Prinsip Hak Asasi Yang Ada Di Indonesia Kita Kan Tidak Liberal Individualistik Kita Kan Di Dalam Undang Dasar Kita Musyawarah Mupakat Gotong Royong Artinya Kebersamaan Itu Tetap Menjadi Landasan Cara Menggunakan Hak Asasi Di Indonesia Tidak Boleh Kita Gunakan Dengan Cara Barat Di Sini Jadi Perlindungannya Secara Umum Yes Kalau Saya Bahasanya Pak Surin Sukanto Jangan Jangan Terpotong Mungkin Pak Hidayat Bacanya Jadi Prinsip Dasarnya Memang Itu Tapi Ketika Ingin Diterapkan Di Mana Hukum Akan Diterapkan Tentu Penerapan Hak Asasi Di Eropa Tidak Akan Sama Dengan Penerapan Hak Asasi Di Indonesia Saya Kira Itu Pak Anunya Prof Kalau Kita Lanjutkan Dari Statement Pak Sukanto Tadi Kan Berhatikan Bahwa Asasi Individual Itu Diutamakan Kalau Menurut Barat Walaupun Kadang-kadang Bisa Mengabaikan Kepentingan Umum Sosial Bisa Sekarang Begini Kalau Kita Sering Prakteknya Adalah Kepentingan Individual Itu Bisa Malah Terabaikan Demi Kepentingan Umum Contoh Misalkan Pertanahan Turunnya Hak Milik Menjadi HGB Kalau Sudah Turun Hak Milik Menjadi HGB Waktu Terjadi Perpindahan Itu Sudah Jelas Bahwa Pemerintah Mau Memperluas Area Publiknya Tetapi Area Publik Itu Tidak Cukup Akhirnya Mengambil Area Privat Nah Konteks Kesini Gimana Mungkin Buna Lihat Waktu Kita Beli Dulu Orang Kalau Diurus Lagi Dia Menjadi Menjadi Hak 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 Guna Gitu Ya Ada Beberapa Daerah Nah Itu Bagaimana Hak Guna Dengan Hak Milik Beda Saya Tau Persis Seperti Apa Itu Tapi Yang Jelas Memang Ketika Dia Turun Tanpa Permintaan Saya Kira Tidak Bisa Kecuali Dia Memang Bukan Dimiliki Oleh Perorangan Jadi Misalnya Tanah Itu Dimiliki Oleh Badan Hukum Kemungkinan Bisa Turun Statusnya Karena Memang Badan Hukum Itu Tidak Boleh Memiliki Hak Milik Kecuali Badan Hukum Yang Bergerak Di bidang Sosial Agama Tapi Kalau Badan Hukum Komersil Memang Tidak Boleh Kenapa Ini Tadi Justru Menurut Saya Adalah Konsepnya Dalam Rangka Melindungi Kepentingan Hak Individu Tadi Artinya Jangan Sampai Nanti Banyak Tanah Katakanlah Justru Beralih Hak Miliknya Bukan Untuk Individu Tapi Hak Miliknya Malah Beralih Kepada Hak Milik Badan Usaha Jadi Menurut Saya Ini Untuk Menghindari Kendali Dari Korporasi Jadi Menurut Saya Bagus Artinya Hanya Badan Hukum Badan Hukum Tertentu Saja Yayasan Yang Bergerak Di Di Luar Itu Enggak Boleh Saya Kira Itu Enggak Masalah Menurut Kementerian Berarti Tidak Dalam Konteks Menurunkan Hak Hak Pribadi Bahkan Di Dalam UOBA Itu Dikatakan Sebetulnya Tanah Itu Punya Fungsi Sosial Nah Ini Yang Rawan Pak Punya Fungsi Fungsi Sosial Hati-hati Itu Bisa Jadi Satu Saat Hak Itu Diambil Oleh Negara Dalam Rangka Ini Yang Harus Hati-hati Kira Itu Fungsi Sosialnya Memang Betul Kalau Mau Dibikin Jalan Tol Kalau Dilaksanakan Ganti Rugi Dia Tidak Mau Terima Maka Uangnya Konsinyasi Akan Ditaruh Di Pengadilan Karena Nanti Tidak Boleh Jadi Penghampat Satu Orang Gara-gara Satu Orang Peminta Ganti Ruginya Berlipat Sebenarnya Menarik Prof itu Yang Terjadi Disumbar Sampai Hari Ini Tidak Tembus Prof Tolnya Karena Satu Individu Beberapa Individu Tidak Mau Menerima Ganti Untung Dari Sekian Ratus Meter Menurut Saya Waktu Dalam Perdiskusian Harusnya Negara Sudah Hadit Harusnya Menurut Saya Bisa Diambil Karena Kepentingan Publik Terganggu Jadi Kalau Aturannya Sudah Ada Untuk Penyelenggaran Untuk Kepentingan Umum Bahkan Sudah Peminta Tengah Banyak Konsinyasi Uangnya Ditaruh Di Pengadilan Jalan Prosesnya Karena Apa Namanya Kalau Nunggu Sama-sama Sepakat Semua Dengan Ganti Yang Beda Dari Yang Lain Itu Bisa Jadi Proyeknya Jalan-jalan Jalan-jalan Kita Jalan-jalan Sehingga Beberapa Warga Yang Di Lampung Tengah Kalau Tidak Salah Itu Konsinyasi Ditaruh Di Pengadilan Tetap Bukan Dalam konteks Merampas Hak Pribadi Bukan Karena Memang Bahwa Tanah Juga Punya Fungsi Sosial Ini Yang Perlu Hati-hati Jangan Sampai Fungsi Sosial Tanah Itu Digerogoti Untuk Kepentingan Pemilik Modal Saya Lanjut Dulu Kira-kira Ini Nanti Kita Diskusikan Lagi Kemudian Politik Hukum Nasional Sebagai Dasar Negara Itu Harus Berbasis Moral Agama Harus Dipandu Oleh Nilai-nilai Pancasila Ini Tadi Yang saya Bilang Galian Tentang Ini Masih Banyak S3 S2 S2 Kayaknya Tentang Pengembanan Hukum Pancasila Tapi Tidak Banyak Yang Nulis Tentang Ini S3 Kita Paksa Walaupun Tidak Bunyinya Pancasila Tulisan 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 Mahasiswa Kita Pokoknya Harus Dikaitkan Dengan Esensi Dari Pancasila Tidak Harus Dengan Judul Pancasila Bisa Saja Di Dalamnya Ada Kemanusiaan Hukum 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 Yang Bermoral Silahkan Tapi Muatannya Itu Nanti Muatannya Itulah Sebetulnya Penjabaran Dari Sila-sila Pancasila Kalau Dia mau Explicit Nyebutkan Tentang Misalnya Pemilihan Pemilu Serentak Dengan Konsep Demokrasi Pancasila Monggo Lebih Bagus Tapi Memang Pancasila Ini Berat Sebetulnya Galiannya Analisis Pancasila Itu Sebuah Sebuah Cita Hukum Yang Belum Begitu Banyak Orang Nulis Itu Artinya Jadi Memang Referensinya Kita harus Cari Yang Jadi Panduannya Nilai-nilai Pancasila Yang Di Dalamnya Itu Ada Basis Moral Agama Ketuhanan Yang Mahesah Itu kan Moral Agama Bahwa Negara Kita Menghendaki Negara Yang Berketuhanan Bukan Negara Sekuler Sebetulnya Kita Itu Negara Yang Berketuhanan Bukan Negara Yang Tanpa Tuhan Persoalan Tuhannya Nanti Siapa Tuhannya Apa Monggo Saja Kan Disitu Mau Tuhannya Itu Allah Mau Tuhannya Yang Lain Tergantung Kepercayaan Masing Masing Jadi Berbasis Moral Agama Hukum Yang Ada Itu Tidak Boleh Sebetulnya Makanya Ini Saya Kalau Saya Baca Tulisannya Mahfud Misalnya Kita Hati-hati Awal Awal Apa Reformasi Kita Bahkan Sampai Sekarang Menurut Saya Masih Ada Beberapa Daerah Yang Agak Riskan Juga Konsep Hukumnya Aceh Misalnya Kemudian Di Daerah Indonesia Timur Ini Kan Daerah Seringkali Membuat Aturan Aturan Yang Berlandaskan Kepada Agama Tertentu Tapi Bisa Menjadi Persoalan Terhadap Agama Yang Lain Ini Yang Harus Hati-hati Bukan Gak Boleh Misalnya Dimana Misalnya Karena Nanti Bisa Jadi Masalah Saya Gak Tahu Sekarang Masih Ada Konun Misalnya Di Aceh Konun Di Aceh Misalnya Harus Orang Luar Pun Harus Pak Jilbab Harus Apa Misalnya Saya Gak Tahu Sekarang Masih Berlaku Bagaimana Kalau Orang Luar Apakah Orang Luar Harus Tetap Memgunakan Jilbab Atau Seperti Apa Atau Dia Boleh Gak Pak Jilbab Tapi Dalam Kondisi Seperti Apa Ini Juga Harus Saya Bukan Orang Aceh Saya Lupa Memaham Karena Dulu Ada Disertasinya Yang Nulis Itu Demikian Juga Di Indonesia Timur Ada Hukum Yang Diciptakan Yang Ngatur Hukum Yang Berbasis Agama Kristen Ini Artinya Basis Moral Agamanya Jangan Sampai Menjadi Penyebab Timbulnya Disintegrasi Nanti Ada Di Bawah Jangan Sampai Hukum Yang Dibuat Itu Berbasis Moral Agama Tertentu Tapi Menyimbulkan Semacam Diskriminasi Atau Bahkan Disintegrasi Bisa Jadi Nanti Orang Kalau Gini Kita Merdeka Ajalah Menghargai Dan Melindungi Hak Asasi Manusia Tanpa Diskriminasi Kalau Bapak Ibu Pahami Ini Seolah Olah Tanpa Diskriminasi Itu Hanya Tunggal Melindungi Menghargai Hak Asasi Manusia Tanpa Diskriminasi Pertanyaan Saya Adalah Apakah Hukum Di dunia Termasuk Indonesia Semua Harus Begini Pak Dhani Mau Jawab Hidupkan Hidupkan Kalau Mau Jawab Tidak Pak Tidak Karena Ada Kalanya Warga Negara Harus Diperlakukan Diskriminasi Jadi Ini Konsep Dasarnya Tidak Tunggal Tunggal Nanti Kita Bacanya Tanpa Diskriminasi Kalau Gitu Orang Kaya Kasih BLT Juga Kalau Tanpa Diskriminasi Berarti Orang Kaya Kasih BLT Juga Kalau Dulu Beli Bensin Itu Tidak Boleh Dengan Mobil Harusnya Kalau Tanpa Diskriminasi Mau Mobilnya 5.000 CC Mobil 1.000 CC Sama Boleh Beli Bensin Kalau Menggunakan Prinsip Yang Ini Tapi Justru Sebetulnya Dalam Konsep Negara Yang Ingin Mewujudkan Kesejahteraan Melindungi Segenap Bangsa Tadi Bahwa Tidak Semuanya Konsep Konsep Keadilan Yang Ada Itu Konsep Hak Asasi Dalam Kontek Keadilan Itu Dibagi Dengan Konsep Yang Namanya Keadilan Distributif Tidak Dalam Artian Bahwa Semua Orang Dapat Perlakuan Yang Sama Tidak Kita Punya Anak Anak SD Kita Kasih Uang Mungkin 10.000 Cukup Tapi Anak Kita Yang Kuliah Yang Cukup Nggak Bisa 10.000 Semua Sama Nggak Bisa Berarti Harus Ada Diskriminasi Di Sana Tapi Konteknya Bukan Diskriminasi Proporsional Di sana Keadilannya Bukan Keadilan Distributif Namanya Tapi Keadilan Yang Sifatnya Komutatif Konsep Konsep John Roll Misalnya Fairness Kejujuran Dan Sebagian Jadi Di sini Menghargai Melindungi Hak Asasi Manusia Yes Itu Konsepnya Tapi Tanpa Diskriminasi Ini Tadi Saya kata Tadi Pertanyaannya Pak Hidayat Tadi kan Buku Suruh Nusukanto Seperti Seolah Kesini Tanpa Peduli Tapi Jangan Lupa Ada Diskriminasi Tertentu Yang Harus Dilindungi Masyarakat Masyarakat Daerah Terpencil Harusnya Dapat Perlakuan Yang Beda Masyarakat Masyarakat Yang Tergolong Tidak Mampu Atau Ekonomi Masuk Dalam Kategori Kategori Kekurangan Harus Ada Perlakuan Yang Tidak Sama Makanya Sekarang Ada Kartu Indonesia Pintar Kalau Pakai Itu Kuliahnya Gratis Masuk Unila Ini Tidak 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 Jalur Yang Gratis Juga Tidak Semuanya Mahal Unila Itu Tidak Semua Tidak Semuanya Bayar Mahal Kalau S2 Ya Lain Kalau S3 Kalau Tidak 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 Mungkin Bayar Bayar Dapat Juga Kalau Tidak Salah Uang Bulanan Ada Yang Namanya PMPAP Dia Tidak Bayar Tapi Tidak Dapat Bulanan Tapi Tidak Bayar Gratis Kuliahnya Ada Ada Malah Sekarang Ini Namanya Lagi Indonesia Pintar Keep Tidak Bayar Dapat Uang Tiap Semester Jadi Artinya Sekarang Konsepnya Ini Kan Diskriminasi Sebetulnya Sementara Kalau Pak Hidayat Anaknya kuliah Di UNILA Mungkin Bayar Yang 5 juta Atau Bayar Yang 3 juta Anak Orang Yang Tidak Duit Gratis Malah Kasih Duit Sama Pemerintah Ini Kalau Dipahami Yang B 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 Tanpa Diskriminasi Ternyata Harus Ada Diskriminasi Juga Ada Perlakuan Perlakuan Khusus Yang Dibutuhkan Itu Untuk Orang Lain Ada Perlakuan Diskriminasi BLT Orang Yang Tidak Mampu Yang Harus Terima Biaya Sekolah Gratis Masa Yang Orang Kaya Gratis Kecuali Negaranya Sudah Kaya Negara Yang Gak Tau Uni Emirat Arab Kalian Gratis Semua Kali Kuliah Sekolahnya Kalau Indonesia Saya Gak Gak Tau Kalau 50 tahun Yang Datang Bisa Jadi Kalau 10 Tahun Mungkin 10 Tahun 20 Tahun Belum Bisa Kalau Yang Konteks Nomor Dua Berarti Kesempatan Berpendidikan Semua Orang Negara Mempunyai Hak Yang Sama Untuk Berpendidikan Makanya Jadi Kalau Membaca Sebuah Konsep Jangan Tunggal Nanti Belajar Hukum Pun Ketika Kita Bicara Asas Hukum Misalnya Jangan Ngotot Dengan Satu Asas Hukum Bisa Dikanter Orang Dengan Asas Yang Lain Kalau Bilang Ini Sesuai Dengan Asas Kepastian Hukum Harus Begini Harus Begini Pokoknya Prosedurnya Harus Begini Harus Ini Akuntan Iya Tapi Hukum Itu Tidak Sekedar Untuk Kepastian Ada Aspek Ketertiban Ada Aspek Keadilan Yang Harus Juga Dilindungi Oleh Hukum Saya Mau Komentarin Yang Dua Yang Menghargan Yang Menuruti H.A. Asasi Manusia Tanpa Diskriminasi Berkaitan Dengan Pendidikan Ya Prof Berkaitan Contoh Tadi Yang Bidik Misi Diskriminasi Itu kok Diskriminasi Ada yang Dapat Ada yang Tidak Padahal Sebenarnya Tidak Untuk Yang Tidak Mampu Dapat Dia Langsung Dengan Syarat Yang Adat 15 Tapi Kalau Yang Pinter Juga Ada Biasa Sobanya LPDV Boleh Anda Ambil Siapapun Boleh Dengan Sanya Tentu Ada Menurut Saya Pemerintah Memberikan Keadilan Dengan Sesuai Kelasnya Jadi Yang Penting Tujuan Bahwa Pendidikan Itu Hak Segala Bangsa Itu Yang Dijaga Sebenarnya Negara Jadi Saya Sebetulnya Salah Satu Yang Tadinya Saya Nggak Tau Mungkin Mindsetnya Seperti Yang Pak Hidayat Bilang Di SMA Katakanlah Cuma Persoalannya Menurut saya Fairnessnya Itu Yang Tidak Jalan Di SMA Atau SMP Misalnya Itu Ada Yang Biling Dulu Kalau Biling Yang Zaman Awal Biling Itu Orang Pintar Nggak Punya Duit Biling Terakhir Itu Bukan 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 Orang Pintar Nggak Punya Duit Yang Penting Nggak Punya Duit Ini Yang Jadi Masalah Nah Sepanjang Fairness Tadi Nggak Masalah Juga Kadang-kadang Sistemnya Dibuat Agak Sedikit Nakal Kadang-kadang Saya dulu Ngalami Masalahnya Saya dulu Ngalami Anak Saya dulu Tersingkir Masuk Di Sebuah SMA Misalnya Ternyata Banyak Main Juga Di Dalam Dengan Tiagam Ini Bisa Dibuat Sehingga Poinnya Dapet Sekian Kurang Ajar Saya Bilang Nah Ini Akhirnya Sistem Biling Itu Banyak Kelemahan Juga Di Sana Orang Pintar Malah Nggak Bisa Masuk Juga Harusnya Nggak Gitu Juga Harusnya Ada Proporsi Yang Jadi Kalau Di Unila Sebetulnya Kalau Orang Pintarnya Sebetulnya Sudah Banyak Jalur Yang Lain Dia Bisa Cari Biasiswa Nanti Di Dalamnya Ada Biasiswa Banyak Biasiswa Yang Ada Di Dalam Yang Masuk Dulu Terima Kalau Sudah Masuk Kalau Dia Nggak Punya Duit Nanti Di Dalam Banyak Biasiswa Yang Disediakan Saya Kira Itu Diskriminasi Bukan Diskriminasi Kalau Orang Pintar Nggak Nggak Masuk Unila Itu Diskriminasi Tapi Kalau Orang Pintar Nggak Dibiayai Saya Kira Bukan 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 Tapi Proporsinya Memang Menurut Saya Yang Harus Dijamin Oleh Negara Di Kalau Kita Lihat Dari Data Biasiswa Terutama Yang Keluar Negeri Seperti Saya Melihat Bahwa Yang Ketersediaan Dengan Yang Mengajukan Justru Sedikit Yang Mengajukan Nah Itu Padahal Artinya Negara Sudah Membuka Kesempatan Selebar Lebarnya LPDP LPDP Keluar Negeri Terutama LPDP Banyak Yang Tidak Terpakai Banyak Yang Kita Banyak Makanya Yang Kedalam Keluar Gak Tahu Apakah Terlalu Banyaknya Duit Atau Memang Sosialisasinya Apa Atau Seleksinya Yang Terlalu Ketat Gak Tahu Sayang Sehingga Banyak Yang Tidak Terpatah Kalau Saya Melihat Begini Prof Kita Tidak Terbiasa Dari Kecil Untuk Menerima Tantangan Sehingga Kadang-kadang Kalau Kena Gara Orang Mak Yang Takut Duluan Karena Saya Melihat Beberapa Mahasiswa Saya Itu Dia Pengen Itu Tidak Jadi Karena Orang Tuanya Wah Kamu Kan Perempuan Nanti Sana Itu Bagaimana Kamu Kan Begini Sehingga Itu Dada Pakai Padahal Pengalaman Kesana Kan Bagus Padahal Pengalaman Itu Bisa Menambah Wawasan Yang Berbeda Saya Tidak Pernah Keluar Negeri Tapi Berdiskusi Dengan Kawan-kawan Yang Kuliah Di Sana Cara Belajar Mereka Berbeda Bisa Belajari Di Luar Negeri Itu Tidak Bisa Kita Bawa Kesini Bahkan Banyak Yang Tidak Bisa Tapi Setidaknya Kita Prinsip-prinsip Dasarnya Sama Iklim Akademiknya Itu Yang Harus Kita Ambil Positifnya Masalahnya Ada Lagi Pak Hidayat Banyak Teman-teman Kita Dari Luar Itu Ketika Masuk Kesini Juga Susah Nah Ini Karena Kulturnya Kita Itu Tidak Sama Teman-teman Itu Baru pulang Itu Kalau Teman-teman Saya Baru pulang Itu Disiplin Semua Itu Tugasnya Banyak Ngajarnya Rajin Segala Macem Eh Mahasiswa Kita Tidak Suka Disini Mahasiswanya Tidak Mau Milih Mata Kuliah Dosennya Mahasiswanya Kalau Dikasih Tugas Ngurutu Nah Itu Persoalan Sehingga Kadang Ya Lama-lama Ikut Juga Balik Lagi Budaya Kita Dosennya Itu Padahal Dia sudah Dapat Dia sudah Ke Jepang Dengan Cara Hidupnya Sudah Beda Dia Sudah Ke negara-negara Maju Cara Belajar Sudah Beda Tapi Tapi Begitu Masuk Kita Susah Lagi Nah Ini Jadi Tapi Tidak Bapak Paling Tidak Dia sudah Bisa Mempelajari Akademiknya Beda Seperti Itulah Paling Tidak Networking Sudah Terbentuk Prof Makanya Saya Menyarankan Nanti Kalau Pak Hidayah Sudah Mentok Kuliah Terus Yang Belum S3 Kalau Sudah S1 Di Unila S2 Di Unila S3 SMP SMP Di Lampung Keluarlah Biar Iklim Akademiknya UI Tahu Iklim Akademiknya Unpat Tahu Undip Tahu Oh Gini Cara Belajar Di Sini Mindset Itu Iklim Itu Perlu Pak Makanya Saya Kalau Punya Teman Dosen Yang Disini S1 Di S2 Di S3 Harus Sudah Kalau Bisa Keluar Dulu Biar Punya Wawasan Nggak Mau Keluar Negeri Keluar Lampung Dululah Supaya Bisa Punya Apa Jangan Merasa Nanti Apa Yang Dia Pelajari Sudah Mentok Disini Padahal Di Luar Baru Sedikit Kalau Kita Dalam Di Dalam Merasa Diri Kita Sudah Gagah Nggak Tahunya Kita Kalau Di Luar Nggak Ada Papanya Supaya Ada Wawasan Yang Lain Itu Alasan Saya Keunilah Jadi Kultur Di Jakarta Setelah Saya Temukan Di Sini Termasuk Beda Jakarta Termasuk Terburu-buru Semuanya Terburu-buru Orangnya Terburu-buru Tapi Kalau Kilih Akademik UI Saya Sangat Salud Jadi Mereka Itu Nggak ada Urusan Anda Mau Kerja Anda Mau Berta Tidak Nggak Penuh 80% Nggak Bisa Ujian Nggak Lulus Nggak Lulus Karena Saya tahu Istri saya S1 S2 Di Ui Setengah Mati Jom Kir Balik Saya Di Sini Ada Anak D3 Ui Magangan Prof Itu Waktu Dia Menulis Saya Pembimbing Teknis Kemudian Saya Bilang Anak D3 Sudah Setelah Anak S1 Swasta Memang Kultur Itu Membentuk Membentuk Nah Itu Yang Luruskan Cuman Yang Saya Bandingkan Kalau Di Lampung Dengan Di Jakarta Secara Kultur Terutama Unila Karena Saya Sudah Dua Prodi Disini Kita Lebih Mengayomi Jarak Antara Dosen Dengan Mahasiswa Saya Merasakan Tidak Ada Jadi Cair Komunikasinya Kalau Disini Ya Sangat Itu Motivasi Cepat Lulus Jadi Ini Tidak Sungkan Kapan Ditemuin Tidak Perlu Janji Kadang Itu Menurut saya Positif Kalau Di UI Jarak Jauh Jaraknya Mau Ketemu Dosennya Susah Ya Betul Oke Saya Lanjut Dulu Pak Hidayat Apa Namanya Kita Terus Yang Keempat Disini Bahwa Politik Hukum Nasional Dipandu Oleh Keharusan Keharusan Ini Sebenarnya Dalam Kontek Yang Pak Hidayat Tadi Katakan Juga Melindungi Semua Unsur Bangsa Demi Integrasi Tidak Boleh Sebetulnya Aturan Itu Dibuat Itu Misalnya Bisa Memecah Belah Ini Saya Takut Juga Nanti Lampung Bikin Perda Yang Hanya Ini Boleh Kehasan Itu Boleh Kehasannya Ideologinya Orang Lampung Masuk Dalam Aturannya Memang Harus Begitu Tapi Jangan Lupa Kita Itu Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Itu Yang Harus Dipegang Jangan Sampai Kita Membuat Aturan Di Perda Kita Justru Bertentangan Dengan Aturan Tingkat Nasional Ini Kan Harus Melindungi Segenap Bangsa Keutuhan Bangsa Mencakup Ideologi Dan Teritori Nanti Kalau Nggak Nanti Semua Bikin Aturan Berdasarkan Kepada Spesifikasi Daerahnya Tanpa Melihat Aturan Tingkat Pusat Memujukan Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Dan Kemasyarakatan Demokrasi Keadilan Sosial Dan Nomokrasi Kedatang Hukum Ini Saya Kira Ada Semua Di Dalam Undang Dasar Kita Kedaulatan Hukum Kita Ada Di Pasal 1 Angka 3 Kemudian Keadilan Sosial Itu Sebetulnya Di Banyak Pasal Terutama Pasal 33 Misalnya Kemudian Kontek Ketuhanan Juga Banyak Pasal 29 Kemudian Menciptakan Toleransi Hidup Beragama Berdasarkan Keadaban Dan Kemanusiaan Semua Itu Muaranya Nanti Kepada Sistem Hukum Nasional Yang Harus Dibangun Sebetulnya Jangan Sampai Sistem Hukum Nasional Yang Kita Bangun Itu Bertentangan Dengan Yang Tadi Tadi Ini Bertentangan Dengan Konsep Melindungi Unsur Bangsa Demi Integrasi Dan Keutuhan Bertentangan Dengan Prinsip Keadilan Ekonomik Apa namanya Yang Dalam Kontek Kemasarakatan Keadilan Jangan Sampai Seperti Itu Oleh Karena Itu Sistem Hukum Yang Memadukan Berbagai Aspek Nanti Saya Saya Ambil Dari Arief Sidarta Tentang Bagaimana Sebetulnya Sistem Hukum Yang Ada Di Indonesia Menyerap Berbagai Sistem Hukum Yang Lain Termasuk Sistem Hukum Adat Dan Islam Menyerap Memadukan Berbagai Kepentingan Nilai Sosial Konsep Keadilan Dalam Satu Ikatan Hukum Dalam Bahasanya Fred Wright Sering Ini Diambil Pak Mahfud Menggunakan Istilah Prismatik Atau Hukum Prismatik Sebenarnya Pak Mahfud Bukan Dari Pak Mahfud Dari Fred Wright Unsur Unsur Baiknya Diambil Jadi Nilai 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 Sosial Yang Ada Di Konsep Barat Juga Ada Sebetulnya Tapi Sosial Yang Ada Di Sana Tidak Sama Dengan Yang Ada Di Kita Konsep Keadilan Yang Ada Di Barat Juga Tidak Sama Dengan Keadilan Yang Ada Di Kita Konsep Keadilan Di Barat Itu Lebih Kepada Keadilan Yang Sifatnya Lebih Mengutamakan Keadilan Keadilan Individual Sebetulnya Kalau Kita Keadilannya Jangan Lupa Bahwa Keadilan Individual Tadi Itu Tidak Boleh Sebetulnya Bertabrakan Bahkan Menyampingkan Keadilan Yang Sifatnya Komunal Keluargaan Kotong Royong Dan Sebetulnya Itu Ini Yang Belum Banyak Sebetulnya Kita Kembangkan Kalau Boleh Kita Katakan Hukum Indonesia Ini Apalagi Hukum Bidana Hukum Bidana Hukum Perdata Hukum Perdata Masih Sebagian Sudah Banyak Yang 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 Dibuat Berdasarkan Hukum Kita Itu Masih Banyak Yang Bersumber Dari Hukum Barat KUHP Kita KUHP Belanda Prop Sudarto Murid Pegurunya Prop Muladi Dan Prop Barda Sudah Menggagas Mantan Rektor Undid Itu Dulu Tahun 70-an KUHP Nasional Sampai Akhirnya Turun 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 Di Muridnya Sampai Palu Juga Lancangan KUHP Kita Jadi Memang Sampai Sekarang Kita Gak Punya KUHP Yang Buatan Kita Gak Punya Yang Namanya KUH Perdata Buatan Kita Dua-duanya Itu Bahasa Belanda Sebetulnya Gak Ada Terjemahan Resminya KUHP Itu Gak Ada Gak Ada Terjemahan Resminya KUH Perdata Itu Gak Ada Semuanya Bahasa Belanda Yang Terjemahkan Itu Siapa Saya Lupa Tau HP Siapa Mulyadno Yang Menerjemahkan Prop Mulyadno Sama Siapa Gitu Perdata Subekti Citra Apa Namanya Subekti Gak Ada Terjemahan Resminya Tapi Dipakai Itu Sehingga Dalam Perkuliahan Kadang-kadang Kalau dosennya Yang Pinter Bahasa Inggris Banyak Bahasa Belanda Banyak Kembali Menggunakan Istilah Belanda Digali Lagi Oh Konsepnya Dari Sini Bahasa Belandanya Terjemahannya Harusnya Gak Begitu Karena Kita Gak Punya Secara Resmi Negara Tidak Mengeluarkan Terjemahan Resmi Dari Kau HP Yang Ada Jadi Kalau Mau Jujur Bisa Gak Misalnya Pak Kalau Nanti Kita Pakai Yang Bahasa Belandanya Bisa Gak Untuk Ngugat Secara Keilmuan Menurut Saya Boleh Karena Kita Gak Punya Bahasa Indosianya Gak Ada Bahasa Indonesia Yang Terjemahkan Yang Diakui Negara Disahkan Dengan Undang Atau Bapak Ibu Belajar Hukum Dari S1 Sampai S2 Sampai S3 Kalau Aspek Pidananya Segala Bapak Selalu Mengembalikan Kepada Kitabnya Kitab KUHP Berarti KUHP Belanda Yang Dipakai Meskipun Beberapa Pasal Di Dalamnya Sudah Banyak Yang Dinyatakan Tidak Berlaku Atau Dicabut Termasuk Kalau berdata Banyak yang sudah Dicabut Banyak yang sudah Dicabut Tapi kan Yang belum Dicabut Masih Berlaku Kemudian Saya kira Banyak Sekali Keseimbangan Antara Individualisme Nah ini Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Jadi Tidak Boleh juga Seperti Saya katakan Tadi Karena Beralasan Itu Haasasi Lalu Kita Tumbur Aja Yang Lain Gak Boleh juga Harus Ada Keseimbangan Keseimbangan Antara Nah ini Nanti Ini Kalau Bapak Ibu Pelajari Dalam Apa Namanya Literatur Yang bicara Tentang Negara Hukum Seringkali Nanti Bapak Ibu Ketemu Dengan Pembedaan Istilah Antara Restad Dengan Rule Of Law Restad Ini Kan Asalnya Dari Jerman Bahasanya Sama Jerman Restad Juga Lalu Diadopsi Oleh Belanda Dengan Istilah Yang Sama Restad Tapi Di Inggris Namanya Bukan Restad Di Inggris Namanya The Rule Of Law APDC Di Sana Sementara Kalau Di Eropa Kontinental Jerman Dan Belanda Itu Siapa Lupa Saya Anonya Penggagas Restad Ini Lupa Saya Anonya Jadi Kalau Ini DC Kalau Yang Di Rule Of Law Ini Jadi Ini Banyak Istilah Istilah Yang Dua Ini Saja Sudah Sudah Berangkat Dari Kultur Dari Sejarah Yang Beda Makanya Harus Ada Keseimbangan Di Kita Harusnya Ada Keseimbangan Ini Kepastian Hukum Restad Ini Tapi Jangan Lupa Kepastian Hukum Itu Harus Memperhatikan Aspek Keadilan Rule Of Law Ini Kalau Rule Of Law Itu Sebetulnya Konsep Dasarnya Hukum Itu Harus Berkeadilan Cuma Memang Keadilan Yang Ada Di Sana Di Inggris Itu Sebetulnya Ajarannya Beda Dengan Kita Di Sana Hukum Tertinggi Itu Bukan Undang Undang Sebetulnya Konsep Dasarnya Hukum Tertinggi Itu Sesiapa Hakim Jad Met Law Hukum Buatan Hakim Hukum Buatan Hakim Kalau Di Negara Kita Enggak Sama Dengan Hukum Buatan Hakim Di Negaranya Inggris Hukum Buatan Hakim Di Negara Kita Tetap Harus Nah Ini Bedanya Eropa Kontinental Tetap Harus Bersandar Kepada Yang Namanya Restart Ketika Restart Aturan Aturan Yang Itu Dianggap Tidak Bisa Mewujudkan Keadilan Itulah Hakim Tugasnya Itu Bagaimana Hakim Itu Bisa Meninterpretasi Itu Menemukan Menggali Hukum Yang Sesuai Dengan Moral Keadilan Itu Mudah Enggak Pak Enggak Mudah Karena Hakim Juga Punya Rambu Rambu Ketika Dia Memutus Perkara Misalnya Bertentangan Dengan Aturan Yang Ada Siap Siap Hakim Juga Bisa Dibawa Kemana Bisa Diperiksa Oleh Kayi Dianggap Misalnya Secara Etik Bermasalah Dan segala Macam Tapi Bisa Dia Justru Menciptakan Sebuah Menciptakan Sebuah Konsep Baru Yang Akhirnya Bisa Jadi Dari Putusan Itu Menjadi Dikeluarkan Aturan Yang Sesuai Dengan Banyak Sebetulnya Masih Ingat Dulu Sarpin Itu Memperluas Konsep Pek Kalau Salah Apa Objek Pek Kalau Tidak Salah Lupa Yang Sarpin Hakim Sarpin Dulu Awalnya Dia Dianggap Menumbur Aturan Tapi Akhirnya Juga Diperluas Diperluas Bahwa Kepentingannya Tidak Sekedar Saya Lupa Apa Sarpin Konteknya Objek Pek Lupa Sehingga Dari Putusannya Sarpin Itulah Dikeluarkan Aturan Yang Mengatur Bahwa Ruang Lingkup Dari Pek Tidak Hanya Itu Tapi Juga Termasuk Yang Itu Lupa Saya Imbangan Darah Hukum Sebagai Alat Mewujudkan Sebagai Alat Sebagai Cermin Nilai-nilai Yang Hidup Dalam Masyarakat Ya Sebetulnya Ini kan Konteknya Tadi Saya Katakan Bahwa Hukum Itu Tidak Bisa Lepas Dari Dari Sejarah Patanan Perkembangan Masyarakat Makanya Hukum Itu Tidak Boleh Diteransplantasi Utuh Dari Mana Asalnya Hukum Indonesia Ini Kalau Mau Diambil Alih Jepang Utuh Gak 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 Kulturnya Tidak Meskipun Jangan Lupa Malah Kita Kebalik Jepang Itu Sekarang Cara Berhukumnya Itu Tidak Melulu Menggunakan Hukum Tertulis Jepang Itu Sebetulnya Dia Rigit Membuat Sebuah Perjanjian Rigit Membuat Sebuah Kesepakatan Tapi Ketika Ada Persoalan Hukum Justru Jepang Itu Mengajarkan Kita Nah Ini Yang Jadi Masalahnya Mengajarkan Kita Bagaimana Cara Berhukum Itu Menggunakan Musawarah Mupakat Ada Kan Yang Namanya Apa Proses Perdamaian Mediasi Sorry Mediasi Mediasi Di Pengadilan Sudah Masuk Pengadilan Pun Mediasi Di Pengadilan Itu Justru Digagas Kita Menggunakan Kerjasama Dengan Jepang Kerjasama Dengan Jepang Telah Melahirkan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Mediasi Di Pengadilan Di Jepang Duluan Rapin Itu Di Jepang Duluan Ada Wakai Ada Cote Di Jepang Kita Pakai Sekarang Kita Padahal Sebetulnya Kita Punya Juga Kulturnya Tidak Cote Tidak Wakai Indonesia Punya Musawarah Mupakat Keteluargaan Dasarnya Kan Itu Sudah Masuk Pengadilan Jangan Ngotot Selesaikan Dulu Kalau Masih Bisa Diselesaikan Musawarah Meskipun Sudah Sampai Di Pengadilan Harusnya Siapkan Lembaga Siapkan Institusi Di Pengadilan Yang Bisa Menyelesaikan Proses Musawarah Mupakat Di Pengadilan Kalau Dicapai Apa Mekanismenya Ketok Oleh Hakim Di Situ Itu Yang Kita Pakai Sekarang Sebetulnya Mediasi Di Pengadilan Kalau Ditanya Mediasi Kita Asalnya Dari Jepang Enggak Sebetulnya Kerjasama Jepang Tapi Kalau Kita Telusuri Mediasi Memangan Kita Memang Budaya Kita Musawarah Mupakat Bukan Dari Jepang Justru Jepang Itu Individualis Kalau Saya Lihat Sebetulnya Jadi Kalau Kita Lihat Kerjasama Dengan Jepang Jepang Yang Membina Kita Magang Di Makam Agung Bikin Anunya Akhirnya Melahirkan Peraturan Makam Agung Tentang Mediasi Pengadilan Padahal Sebetulnya Nilai Mediasi Itu Dasarnya Bernegaranya Kita Musawarah Mupakat Gotong Royong Jadi Inilah Yang saya katakan Tadi Sebenarnya Kita Belum Menggali Banyak Yang namanya Production Sharing Bagi Hasil Keren Banget Itu Asalnya Dari Internasional Katanya Nah Orang Bagi Hasil Sudah Ada Masyarakat Jawa Bagi Dua Bagi Tiga Morot Apa Istilahnya Bagi Dua Bagi Tiga Orang Sudah Dari Jaman Budaya Kita Bagi Dua Bagi Tiga Segala Macam Itu Konsep Production Sharing Itu Teodemokratis Atau Religious Nation State Kita Tidak Bisa Melepaskan Yang namanya Negara Kita Konsepnya Ketuhanan Tapi Jangan Lupa Bahwa Konsep Kita Itu Juga Harus Dalam Rangka Menghadapi Ini Tadi Kalau Kita Kembalik Sejarahnya Kenapa Hukum Modern Berkembangnya Bukan Di Negara Majunya Timur Misalnya Dulu Cina Kenapa Tidak Orang Dalam Al-Quran Belajarlah Anda Sampai Ke Negeri Cina Kenapa Hadis Tapi Kenapa Hukumnya Tidak Tunggu Di Cina Hukum Modern Kalau Saya Pelajari Salah Satu Penyebab Karena Negara Modern Itu Tumbuh Awalnya Sebetulnya Berasakan Ingin Kebebasan Tadi Antara Mereka Yang Dikungkung Oleh Aturan Aturan Kerajaan Dengan Aturan Aturan Yang Ada Di Zaman Piodal Raja-Raja Dan Gereja Raja Dan Gereja Tengah Kendali Tadinya Mereka Pengen Lepas Dari Aturan Kerajaan Dan Itu Nah Di Apa Namanya Sekiring Dengan Tumbuhnya Hukum Yang Mendasarkan Kepada Yang Dulunya Hukum Alam Itu Hukum Alam Yang Bersumber Dari Tuhan Muncullah Gagasan Gagasan Hukum Yang Rasional Bahwa Hukum Itu Tumbuh Dari Pemikiran Pemikiran Negara Modern Hukum Modern Tumbuhnya Di Eropa Sementara Di Negara Timur Masih Banyak Menyandarkan Diri Kepada Hal-hal Yang Bersifat Ketuhanan Mistis Sedikit Sedikit Kembali Itu Gak Boleh Berdasarkan Ini Ajaran Ini Ajaran Ini Taunya Orang Cina Apa Taunya Apa Namanya Itu Sehingga Hukum Itu Secara Yang Karena Hukum Hukum Modern Yang Seperti Kita Kenal Sekarang Hukum Sekuler Sehingga Hukum Yang Dalam Tanda Kutip Sekuler Itu Tidak Berkembang Di Cina Tidak Tumbuh Awalnya Di Cina Bahkan Tidak Tumbuh Di Negara Arab Saudi Atau Dikatakan Negara Negara Islam Tapi Tumbuhnya Di Eropa Karena Hukum Itu Lebih Banyak Disandarkan Kepada Hal-hal Yang Bersifat Logika Rasionalitas Maka Hukum Modern Menurut Weber Itu Adalah Hukum Yang Rasional Dari Situlah Muncul Tipe Birokrasi Mungkin Pak Hirayat Belajar Di Ekonomi Tipe Birokrasi Yang Ideal Adalah Birokrasi Yang Rasional Menurut Max Weber Jadi Sebetulnya Itu Yang Mendasarinya Hukum Yang Rasional Hukum Yang Undang Undang Hukum Yang Positif Hukum Yang Logika Lepas Dari Moral Itulah Hukum Dari Barat Sebetulnya Itu Dibawa Ke Negara Kita Banyak Orang Kita Belajar Di Belanda Belajar Di Inggris Belajar Di Jerman Pulang Ke Indonesia Ya Sudah Memang Hukumnya Berkembang Yang Seperti Itu Akhirnya Hukum Barat Itulah Sebetulnya Kalau Menurut Saya Yang Mendominasi Hukum Termasuk Hukum Indonesia Jadi tugas Kita Masih Banyak Ini Pak Hidayat Tugas Kita Ini Masih Bagaimana Membumikan Hukum Eropa Itu Menjadi Hukum Yang Sesuai Dengan Masyarakat Indonesia Prof Tadi Saya tertarik Dengan Masalah Mediasi Yang Dibilangnya Berasal Dari Jepang Padahal Kalau Kita Belajar Kultur Kita Kebetulan Saya Kan Dari Minang Dari Awal Diajarin Dari Kecil Berkaitan Dengan Musawara Semua Hal Sisi Termasuk Semua Kalau Dibilang Termasuk Sengketa Misalkan Kalau Kita Mengacuk Pada Hukum Itu Polisi Enggak Langsung Boleh Mengambil Tetapi Kaum Dulu Yang Mengambil Ada Dulu Yang Mengambil Dia Ditanya Dulu Salahnya Dan Itu Kalau Kriminal Baru Itu Yang Mengantarkan Gantar Polisi Sebenarnya Sudah Bukan Melindungi Tapi Dalam Hal Musawara Memutuskan Sudah Sudah Diminasi Kalau Ada Persengketaan Mungkin Kita Di Indonesia Kurang Menggali Kultur Kali Ya Prof Dalam Tatanan Konsep Teorinya Sudah Ada Sebetulnya Dan Sebagian Sudah Di Implementasikan Sebagian Terutama Tidak Pidana Ringan Misalnya Sekarang Kita Kenal Dengan Istilah Restoratif Justice Sudah Banyak Sebetulnya Musawarah Sehingga Kasusnya Oke Sampai Di Kepolisian Bisa Diskresi Di Kepolisian Sampai Di Kejaksaan Pun Masih Boleh Yang Namanya Diskresi Di Di Dihentikan Dengan Menggunakan Tapi Memang Konsep Itu Masih Sangat Terbatas Pertama Dari Sisi Berat Ringannya Hukuman Yang Kedua Meskipun Tidak Bidana Ringan Juga Belum Semua Aparatur Ini Mau Menerapkan Yang Namanya Restoratif Justice Ini Masih Banyak Kasus Yang Seperti Di Beberapa Daerah Mencuri Sendal Mencuri Takau Mencuri Apa Ini Harusnya Tidak Sampai Kepengadilan Harusnya Kan Cuma Cari Kakao Satu Sudahlah Dikasih Suruh Apa Mbak Ini Kerja Di rumah Saya Dua Hari Sudah Selesai Dihukum Misalnya Kan Gitu Harusnya Kecuali Tindak Bidana Yang Sifatnya Kejahatan Kejahatan Itu Mungkin Tidak Bisa Memang Tidak Bisa Di aturan Yang Sekarang Tidak Bisa Sekarang Beberapa Teman Di S3 Sedang Menggagas Nulis Tapi Saya Bilang Itu Harus Ada Batasan Yang Jelas Kemungkinan Penerapan Hukum Humanis Konteknya Pancasila Tadi Itu Misalnya Dalam Kontek Tindak Bidana Yang Tidak Tindak Bidana Ringan Tadi Konsep Restoratif Justice Mereka Menggagas Ingin Diperluas Terhadap Anak Anak Bukan Terhadap Tindak Bidana Anak Yang Ringan Saja Tapi Bisa Terhadap Misalnya Ada Ibu Rini Menggagas Tentang Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kontek Misalnya Extra Ordinary Crime Misalnya Apa Extra Ordinary Crime Misalnya Teroris Atau Apa Misalnya Itu harus Hati-hati Konteknya Dengan Extra Ordinary Crime Itu Mendigunakan Apa Namanya Karena Yang Harus Diperhatikan Jangan Sampai Itu Nanti Malah Menjadi Sebuah Instrumen Juga Nanti Dijadikan Instrumen Untuk Pelakunya Anak Anak Nanti Ujung Teroris Banyak Anak Anak Misalnya Nanti Jadi Ini Harus Hati-hati Harus Ada Ukuran Yang Jelas Extra Ordinary Itu Kalau Korupsi Kayaknya Agak Susah Anak Anak Tapi Yang Lain Teroris Terus Narkoba Terus Apa Ini Kan Mau Ada Gagasan Disertasi Mau Menerapkan Itu Pemikirannya Tapi Oke Monggo Bagus Tapi Tolong Itu Nanti Harus Ada Rambu Rambu Yang Jangan Sampai Malah Dijadikan Alat Kalau Mau Teroris Pakai Anak Kalau Mau Narkoba Jual Beli Pakai Anak Untuk Apa Supaya Bebas Kacau Nanti Ini Harus Hati-hati Jangan Sampai Anak Diperalat Malah Dijadikan Alat Untuk Melakukan Teroris Atau Untuk Melakukan Perdagangan Narkoba Karena Alasannya Nanti Kalau Anak Pasti Diampuni Kan Gitu Jangan Saya Kira Itu Menarik Diskusinya Dengan Pak Hidayat Dan Teman-teman Yang Lain Kalau Yang Lain Ingin Diskusi Saya Kira Minggu Depan Nggak Apa-apa Disela-sela Saya Kuliahnya Selesai Materi Saya Jam Segini Pas Ini Sudah Jam 18.40 Kurang 2 Menit Jam Saya Demikian Kalau Ada Yang Belum Puas Minggu Depan Kita Bisa Diskusikan Lagi Saya Kira Itu Bapak Ibu Sekalian Kuliah Kita Hari Ini Masih Ada Sekitar 46 Orang Yang Hadir Tolong Nanti Di Apa Namanya Masuk Ke Virtual Kelasnya Tolong Daftar Hadirnya Kesana Kalau Misalnya Ada Kendala Tentang Virtual Komunikasi Dengan Mas Rohim Mas Rohim Mana Mas 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 Masih Ada Atau Di Kelas Yang Lain Tolong Komunikasi Dengan Mas 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 Kalau ada Kendala Dengan Virtual Kelas Karena Kadang-kadang Sudah Diklik Pun Tidak 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 Atas Tinggal Diklik Sudah Ada Kuliah Pertama Kuliah Kedua Ketiga Dan Seterusnya Belum Bisa Prof Amsennya Yang Virtual Iya Virtual Kelas Belum Tapi Sudah Bisa Masuk Ke Virtual Sudah Sudah Bisa Masih Dayat Buka Untuk Virtual Kelas Lalu Ijin Share Screen Ya Prof Ya Coba Dikasih Tahu Kira-kira Gimana Maksudnya Ini Si Jak Ini Kan Anggap Anunya Apa Namanya Teknisinya Politik Hukum Ini Mahasiswa Mahasiswanya Pak Ini Ijin Share Screen Sebentar Prof Ya Saya keluar Dulu Ya Silahkan Jadi Untuk Kita Yang Mau Absen Nah Ini kan Disini Untuk Tampilan Awal Dashboard Tunggu Share Dulu Masuk Dulu Oke Sekarang Klik My Course Setelah My Course Kita Ketemu Kita Cari Untuk Politik Hukum Dengan Lupa Tahunnya Seringkali Mata Kulis Saya Ada Yang 2020 Cari Yang 2021 2022 Ya Prof Ganti Ganti Kita Scroll Ke Bawah Di Ada Presensi Pertemuan Ini Kita Klik Presensi Pertemuan Setelah Itu Kita Pilih Yang Days Untuk Setiap Harinya Disini Nanti Ada Submit Untuk Submit Pertemuan Untuk Submit Absensinya Diklik Saja Dan Pilih Presen Untuk Adil Sebelah Mana Ini Di Status Nanti Ketika Dibuka Coba Dibuka Presensinya Kalau punya Sijak Diklik Bisa Nggak Punya Saya Sudah Absen Prof Oh Kena Sudah Jadi Diklik Status Ketika Dibuka Presensi Ini Nanti Untuk Halaman Yang Paling Awal Sendiri Tampilan Yang Paling Atas Sendiri Untuk Tanggal 2 September Itu Nanti Disini Kita Langsung Ada Catatan Submit Untuk Submit Presensinya Ketik Klik Klik Aja Submit Nanti Setelah Itu Kita Pilih Berapa Pilihan Ada Beberapa Pilihan Dari Hadir Tidak Hadir Izin Atau Berhalangan Klik Nanti Baru Dia Akan Keluar Poin Itu Itu Sudah 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 Terima kasih Saya Karena Saya Bukan Mahasiswa Juga Tidak Ngerti Cara Masuk Dari Situ Karena Menu Di tempat Saya Tidak Kayak Gini Izin Prof Saya Tadi Absen Salah Klik Saya Klik Yang Absen Tapi Saya Hadir Seharusnya Saya Klik Presen Bisa Nggak Diubah Itu Jak Kalau Itu Si Jak Kurang Paham Setelah Absen Yang Masuk Virtual Nanti Kan Setahu Si Di Upload Lagi Untuk Kehadirannya Di Siakadu Ya Prof Bukan Maksud saya Itu Kalau Di situ Bisa Diubah Nggak Di Virtual Kalau Sudah Kesubmit Nggak Bisa Prof Waduh Yaudah Kalau Tadi Saya Hubungi Pak Rohim Katanya Yang Bisa Hubungi Cuma Bapak Langsung Pak Coba Nanti Hubungi Ke Pak Marjo Aja Mbak Ya Nanti Admin Kalau Saya Pak Marja Nanti Pak Marja WA Ya Pak Baik Pak WA Tolong Di Absen Di Saya Tadi Hadir Nanti Kalau Nuruh Saya Klik Yang lain Nanti Malah Repot Nanti Saya Kira Itu Kuliah Kita Hari Ini Saya Airi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Terima 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 kasih.